Masyarakat suku Jawa, juga masyarakat lain di Indonesia, hampir selalu dalam bayang-bayang mitologi Sadro Penimit Sang Ratu Adil. Apalagi isu suksesi atau pergantian kekuasaan senantiasa, seperti cinta yang keras kepala, kobarannya tak pernah padam. Dan faktanya, setelah bangsa ini nyaris hancur akibat penjajahan nafsu yang menjelma dalam bentuk anakisme multidimensi, masyarakat mulai bertanya-tanya lagi tentang datangnya Sadro Penimit Sang Ratu Adil. Rupanya masyarakat sudah mulai menyadari bahwa sejak zaman kehidupan era rimba raya, kerajaan, penjajahan, kemerdekaan dengan segala korde dan rezimnya. Rakyat selalu menjadi obyek penipuan orang kuat, apakah penguasa atau kelompoknya. Kesadaran itu mulai muncul karena adanya paradigma politik yang masih kental dengan wansa bisnis kekuasaan serta bisnis kepentingan. Sedangkan rakyat kecil selalu menjadi alat bijakan dan bulan-bulanan para penguasa. Bila waktunya tiba, Sadro Penimit akan muncul menampakkan cetit dirinya. Sosok misterius tersebut akan naik menuju singgah sana kekuasaan tertinggi di Nusantara dan menjadi pantang telat dan harapan untuk mengayomi seluruh rakyat. Kesebutannya sebagai Ratu Adil dapat ditafsirkan sebagai seorang pemimpin yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sadro Penimit Ratu Adil yang dimaksud pasti mampu menjadi pelindung dan pengayong dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, tanpa keberpihakan, kecuali hanya berpihak pada kebenaran yang hakiki, yang bersifat umum. Dengan ciri tersebut, sulit kiranya jika Ratu Adil yang ditunggu-tunggu berasal dari salah satu kelompok kepentingan, apalagi yang dibesarkan oleh kelompoknya sendiri atau partai. Pernyataan tersebut wajar saja karena seorang pemimpin yang dibesarkan oleh suatu partai tidaklah berlebihan jika setelah berkuasa, pasti memberikan balas budi secara berantai kepada anggota partai yang membesarkannya. Hal ini menjadi fakta sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya polusi, manipulasi, korupsi, dan nepotisme. Ramalan Prabu Jayopoyo, Ramalan Prabu Siliwangi, Ramalan Nostradamus tentang seseorang pemuda yang akan menggembarkan dunia barat dan timur. Semua ramalan tersebut mengarah pada satu tokoh, yaitu Sadro Beningit Sang Ratu Adil. Sadro Beningit akan muncul ketika Nusantara sedang mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan. Nusantara berada di titik nol. Saat itulah terjadi goro-goro atau zaman kolobendu yang mencapai puncaknya. Tandai dengan berbagai bencana dan musibah yang terjadi di Nusantara. Raden Ngabey Ronggawar, seorang bujangga besar dari keraton Kasunganan Surakarta di Ningrat, mengungkapkan bahwa sosok Sadro Beningit adalah anak dewa yang berwujud manusia. Wujudnya tidak berbeda sebagai manusia pada umumnya. Ciri-ciri fisik dari Sadro Beningit, ia seperti dewa, namun tampil berbadan manusia. Berparas seperti Betoro Krishna, berwatak seperti bala dewa, dan bersenjata tersulaweda. Berparas seperti Betoro Krishna, berwatak seperti bala dewa, memiliki arti bahwa paras Sadro Beningit itu seperti Betoro Krishna, yang ditampan berwibawa. Namun Sadro Beningit juga berwatak tegas seperti bala dewa. Dia juga dikenal sebagai figur yang sakti mandraguna tanpa aji-haji. Bersenjata tersulaweda memiliki arti sebagai tiga karakter yang melambangkan kebajikan. Secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu, amal, dan iman, atau bumi, langit, dan isinya. Bisa juga kiri, kanan, dan tengah, atau benar, cecek, dan jujur. Atau apapun yang secara filsafat mengandung makna tiga menjadi satu. Hal ini sesuai dengan derajat diwa, sehingga berkelakuan mulia seperti diwa. Sakti mandraguna tanpa aji-haji. Analisis Sadro Beningit Sakti mandraguna tanpa asiman apapun, apalagi batu atau keris, sesuai dengan derajatnya yang sebagai keturunan diwa. Pandai meramal seperti diwa. Dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan canggah seseorang. Seolah-olah ia lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi. Mengetahui leluhur seseorang, memahami perputaran roda jaman, mengerti garis hidup setiap umat, dan tidak khawatir di ketinggalan jaman. Sang Sadrio memahami filsafat sebab-akibat. Secara sederhana, hukum sebab-akibat itu digambarkan sebagai jika kita berbuat baik, akan mendapatkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Secara lahiriah, pastilah Sadrio Peninggit memiliki sebab, sehingga ada akibat. Berarti kalimat ini diartikan secara tersirat sesuai dengan derajatnya para diwa, dan mengarah pada kelakuannya yang tidak membeda-bedakan mana kakak, adik, atau bukan. Dengan kata lain, Sadrio Peninggit tidak akan KKN dan selalu berbuat adil. Sadrio Peninggit Sang Ratu Adil merupakan sosok manusia yang terlahir dari keluarga keturunan Majapahit, mampu untuk membuat keadilan bagi masyarakat Indonesia. Orang inilah yang akan menerima Wahyu Kedaton atau Wahyu Cakran Imrat. Diterangkan jelas bayang-bayang menjadi terang-benderang. Dengan kemampuannya, segala sesuatu yang bayang-bayang atau tidak jelas, atau tersamar, atau tersembunyi, akan menjadi terang. Sadrio Peninggit merupakan sosok pemimpin yang merangkum tiga karakter kepemimpinan. Pertama, Sadrio Bayangkara, yaitu sosok pemimpin yang adil, berjiwa pemaah terhadap lawan politiknya dan mengayomi. Kedua, Sadrio Peninggit adalah sosok pemimpin yang religius, jujur, adil, tegas, dan pengemban amanah kemaslahatan umat. Ketiga, Sadrio Rojo adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat, bukan abdi negara demi kekuasaan yang korup. terima kasih. Terima kasih.